Don't Fuck With Cats Film dokumenter dari Netflix berjudul Don't Fuck With Cats menceritakan sebuah grup Facebook yang sedang mencari Luka Magnotta seorang warga Kanada yang telah membuat beberapa video kekejaman terhadap kucing pada tahun 2010 Postingan pertama Luka berjudul One Boy Two Kittens menjadi sensasi di internet karena memperlihatkan dua ekor anak kucing yang secara kejam dimasukkan ke dalam kantung plastik yang divakum People went nuts Namun perburuan ini malah mengungkap kasus yang lebih mencengangkan Sebuah video lain berjudul One Lunatic One I Speak kembali di posting Luka pada 2012 Video itu memperlihatkan Luka melakukan tindak kekejaman terhadap manusia Hingga akhirnya Luka tertangkap oleh kepolisian di awal 2013 Di persidangan Luka mengaku bahwa dirinya mengidap gangguan mental dan menyebarkan video aksi sadisnya tersebut hanya karena ingin menjadi viral Apa sih yang bisa kita tangkap dari film ini? Aksi kejam Luka dipicu oleh gangguan mental yang diidapnya Gangguan awal dapat terlihat dari aksi Luka yang tega menyiksa hewan seperti kucing Seseorang yang tega menyiksa hewan memiliki kecenderungan gangguan mental bahkan hingga potensi psikopatik Kita harus selalu aware akan hal-hal kayak gini nih Kalau kamu melihat ada seseorang yang memiliki kecenderungan menyiksa hewan di sekitarmu Ada baiknya kamu ajak ke psikolog atau psikiater untuk konsultasi lebih lanjut